Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi penting yang harus diketahui oleh sahabatku seluruh rakyat Indonesia khususnya yang terkait masalah BPJS saya bacakan beritanya dari media online ntt.com dengan judul BPJS hapus kelas 1 2 dan 3 menjadi kris apa bedanya badan penyelenggara jaminan sosial atau BPJS kesehatan akan menghapus kategori kelas rawat inap mulai tahun 2022 kategori kelas rawat inap yang terbagi menjadi kelas 1 2 dan 3 akan diubah menjadi kelas rawat inap standar atau kris hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN mutakim pada Jumat 20 November 2024 November 2021 dalam perencanaan akan menuju ke kelas rawat inap standar jaminan kesehatan nasional atau JKN jelasnya nanti segmentasi peserta otomatis berubah tidak ada lagi kategori peserta kelas 1 2 dan 3 tambahnya tujuan penerapan kelas standar ini adalah untuk menjalankan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas di program JKN sementara itu mengutip health.grid.id layanan BPJS kesehatan akan dibagi menjadi dua kategori yaitu penerima bantuan tunai atau PBT dan non-PBT jika peserta kris PBT ingin untuk menaikkan kelas maka harus menambahkan biaya selisi yang telah disesuaikan dengan biaya kenaikan kelas namun terdapat perbedaan kriteria dari PBT dan non-PBT yaitu minimal luas tempat tidur dan jumlah maksimal tempat tidur per ruangan hak atas perawatan ruang minimal 7,2 persegi per tempat tidur jumlah maksimal tempat tidur per ruangan adalah 6 perbedaan layanan kris non-PBT hak atas perawatan ruang minimal 10 meter persegi per tempat tidur jumlah maksimal tempat tidur per ruangan adalah 4 selain itu terdapat kriteria standar yang berlaku sama antara kris PBT dan kris non-PBT kriteria standar yang berlaku sama antara kris PBT dan kris non-PBT satu bahan bangunan tidak boleh memiliki memiliki porositas atau pori bangunan yang tinggi dua jarak antara tempat tidur 2,4 meter jarak antara tepi tempat tidur minimal 1,5 meter dan ukuran tempat tidur minimal 206 cm panjang lebar 90 cm dan tinggi 50-80 cm standar tempat tidur adalah tiga engkol tiga wajib tersedia meja kecil per tempat tidur empat suhu ruangan wajib 20-26 derajat celcius 5 letak kamar mandi wajib di dalam ruangan dengan kelengkapan tertentu yang ditetapkan 6 tirai atau partisi tempat tidur dapat diatur dengan rel yang diwenamkan atau menempel di platform ruangan dari bahan non-prosy porosif atau berpori 7 ventilasi udara mekanik harus memenuhi standar frekuensi minimal 6 kali pertukaran udara ventilasi alami harus melebihi jumlah tersebut penggunaan alat buatan untuk pencahayaan intensitasnya minimal 50 lux untuk tidur dan 250 lux untuk penerangan 9 tempat tidur di fasilitasi rawat inap harus bereksifikasi minimal 2 stok kontak tersedia otelek osigen tercentralisasi tersedia telpon yang terhubung ke perawat 10 ruang ruangan rawat inap wajib dipisahkan berdasarkan jenis kalamin usia dan jenis penyakit infeksi dan non infeksi dan kondisi bersalin atau tidak nah demikian kawan perbedaannya ya yang PBT dengan yang non PBT ya PBT itu apa penerima bantuan tunai Hai nah ini kalau saya lihat ini lebih cenderung kepada fasilitas yang harus disiapkan yang harus disediakan ya baik itu klinik rumah sakit harus mempunyai standar seperti yang yang disampaikan tadi Hai artinya kalau saya prediksi ini akan banyak bangunan-bangunan baru muncul untuk mempunyai syarat ini Hai ma untuk besaran biaya saya juga belum tahu yang jelas selama ini eh berbeda ya cara pembayarannya yang kelas saat itu lebih mahal kelas 2 menengah kelas tiga lebih murah nah sekarang sudah dihapus nah ini Wah harus diketahui semua sahabatku tolong bantu bagikan video ini bantu viralkan ya karena terkadang Hai permasalahan ekonomi ini seseorang tidak bisa bayar BPJS bagus namun saya sendiri ya melihat BPJS ini adalah suatu langkah yang bagus ya artinya bagi orang yang ekonomi rendah ya masih bisa berabad eh masih bisa berobat dengan lebih layak daripada tidak punya uang sama sekali namun ada beberapa fakta di lapangan bahwa yang kalau pakai BPJS itu penanganannya Hai kayak setengah-setengah Hai kayak lambat Hai ya tapi kalau yang non BPJS cepat karena berbayar Hai nah saya nggak ngerti kenapa seperti ini dan beberapa informasi yang pernah saya tahu beberapa tahun lalu kapa dua tahun yang lalu ada beberapa rumah sakit ya rumah sakit swasta yang belum terbayar BPJS nya oleh negara kata artinya begini kawan waktu saya itu di Jambi ya ya waktu saya ke Jambi saya ketemu salah seorang rektor disana ya jadi mereka punya rumah sakit di Universitas Universitas dibawa jalan-jalan itu di Jambi Hai jadi boleh bilang begini ini sudah enam bulan BPJS belum dibayar pemerintah jadi mereka itulah rumah sakit itulah yang nombokin sampai berapa miliar Hai jadi tidak langsung bayar artinya rumah sakit itu harus menyiapkan of biaya operasional lebih Hai karena bayarnya tidak langsung perbulan enggak nah ini ini juga jadi dilema ini bisa jadi ini adalah salah satu faktor yang membuat tenaga kesehatan baik itu dokter perawat ya kan ada di beberapa tempat yang mungkin susah untuk melayani BPJS Hai nah silakan sahabatku eh yang mengalami mas permasalahan terkait BPJS pada saat berobat yang sekiranya silakan komen di kolom komentar ini dan itu langsung tunjukkan daerah mana rumah sakit mana kapan biar semua orang tahu bahwa ternyata masih ada permasalahan terkait penggunaan BPJS di saat sakit yang jelas bagi saya pribadi tujuan BPJS ini sangat baik sangat mulia yaitu berkotong royong menuntaskan membantu saudara-saudara kita yang sakit yang sekiranya ekonominya lemah namun yang perlu di evaluasi disini adalah terkait pelaksanaan daripada BPJS itu sendiri jadi sekali lagi silakan kawan sahabatku bantu bagikan video ini dan berikan komentar bagi yang mengalami mungkin pada saat sakit menggunakan BPJS itu agak sulit tidak sesuai harapan dan bagi yang sudah juga pernah menggunakan BPJS dan sangat bagus pelayanannya juga tolong berikan komentarnya ya intinya dimana eh wilayahnya dan rumah sakit apa sekali lagi pada saat menyampaikan kritik saya berpesan hindari kata-kata atau kalimat yang bernuansa kebencian hinaam cacian makian merendahkan maupun meremehkan terima kasih kawan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh